assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di sangkar bambu rayu channel ya kali ini saya akan mereview alat-alat untuk membuat sangkar bulat dari bambu ya mohon maaf ya tempatnya agak berantakan belum sempat saya rapikan ini habis saya pakai ya Oke yang pertama kita ada oven kompor gas bagi yang belum punya oven ingin biaya yang lebih murah bisa pakai alat seperti ini ya alat panggang ini yang seperti video kemarin itu video sebelumnya ada melingkarkan bambu dengan cara seperti ini ya terus kita juga punya bur dari pompa air bekas ini seperti ini bisa untuk bur dikasih kepala bur ini terus yang belakang ini bisa buat pakai mahkota atau pion bisa untuk bubut ini ini belum saya modifikasi lagi karena masih repot harusnya ini dimodifikasi biar enak dibuat bubut oke selanjutnya ada lagi bur bur juga kalau ini belum punya enggak papa soalnya udah punya yang pompa air yang ini buat bur yang bagian agak sulit ini terus gerinda bisa satu aja ini saya punya dua buat gerindanya dan juga gergaji ini gergaji bobok rangkaian saya sendiri untuk mesinnya saya juga pakai mesin pompa air bekas ini bisa untuk berapa cm ini coba saya ukur ini maksimal 7 cm bisa tapi cuma agak berat tapi untuk yang tipis-tipis sangat tenteng ini cara kerjanya seperti ini ini semuanya buatan saya sendiri jadi gini seperti ini ya terus harus juga punya cutter pesau ini pesau dapur biasa saya pakai memang belum punya alat yang komplet seperti pengeracin-pengeracin senior dan ini untuk belah bambu seperti ini ya kalau untuk kisaran dana ya mungkin untuk pemula sekitar 1 juta juga cukup untuk membuat sangkar seperti ini sangkar bulat oke sekian dulu review-review alat pembuat sangkar dari sangkar bambu rayu terima kasih jangan lupa like subscribe dan dan juga komen oke salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati